Pemirsa mengenai pembongkaran reklama jenis bandol yang ada di Kota Cambi beberapa waktu lalu sesuai dengan hasil turun lapangan KPK RI beberapa waktu lalu. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cambi menuturkan bahwa hal tersebut turut berdampak dengan PAD Kota Cambi saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cambi mengungkapkan bahwa dari pembongkaran reklama yang ada di sejumlah titik ruas jalan di Kota Cambi ini turut berdampak dengan penghasilan PAD di Kota Cambi saat ini. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cambi, Junedi Singarimbun menyampaikan bahwa pemerintah Kota Cambi harus memiliki strategi lain untuk kembali meningkatkan PAD Kota Cambi saat ini. Dirinya juga menambahkan pemerintah Kota Cambi harus bisa memaksimalkan potensi pajak-pajak yang lain di Kota Cambi untuk dapat meningkatkan PAD di Kota Cambi saat ini. Dirinya reklamnya, sasaran kita banyak yang harus memang ditetikkan, ada bandu-bandu yang ditetikkan memang berpengaruh terhadap pendapatan kita dalam bidang distribusi reklamnya. Tentunya kita berharap juga ada terobosan-terobosan darul dari intansi terkait supaya juga dapat mencari distribusi-distribusi dan pajak-pajak yang lain yang dimaksimalkan lah. Dimaksimalkan supaya juga nanti tidak begitu banyak berkurang pajak-pajak yang telah selama ini kita pungut, sekarang tidak bisa lagi dipungut. Yang harus kita harapkan ada progres-progres yang lain seperti juga air tanah yang bisa dimaksimalkan di Kota Cambi. Itu yang mungkin langkah-langkah nanti supaya juga dari jenis pendapatan juga mencari langkah-langkah yang lain supaya memaksimalkan distribusi-distribusi dan pajak. Diketahui Kota Cambi sendiri merupakan salah satunya kota yang bergerak dalam sektor bidang jasa, sehingga hal tersebut juga berdampak dengan PAD Kota Cambi sekarang ini. Sandi Cek TV melaporkan.